Woi boi, gue lagi ditemukan istri box nih, kalian bisa lihat nih, cukup dengan Rp99.000 aja kalian bisa dapetin velg HSR wheel boy. Kalaupun gak dapet velg, kalian pasti akan dapet barang lebih dari Rp99.000, boy. Mobilnya sekarang ada di mana? Nah, itu lagi dipakai sama, bentar, yang? Astrid nanya sekali, nanya gak enak, lu gak boleh kayak gitu, kan kita namanya juga lagi janjian, harusnya kalau mau nanya kayak gitu, entar, sabar, sabar, ini. Ya kan kamu kemarin udah-udah ngomongin dong, orang, ya kan, gue kan berarti boleh. Gini loh, kalau emang abang gak mau ganti ya gak apa-apa, kita juga gak mau maksa juga, ya gak apa-apa, maksudnya gue udah sampai bawa, biasanya gue cuma berdua, gue sampai bawa Astrid. Ya segala macem, supaya... Apa? Ini gimana nih? Kamu nih? Cabut aja deh. Cabut aja deh. Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR wheel. Nah di video kali ini tuh gue sekarang lagi mau ke rumahnya salah satu stand up komedian yang menurut gue cukup lucu. Lucu gak sih deh? Lucu lah, siapa lagi? Jadi nanti kita akan lihat deh seperti apa, kisah gue hari ini yang pasti hari ini bakal seru banget nih. Oke, langsung aja kita cabut ya. Ini tadi gue udah nyari-nyari sama anak-anak biar kita setting dulu. Oke, cabut. Nah sekarang kita udah sampai di perumahannya Mas Rigen. Ya kan? Ya kan? Kita... Gue seneng banget sih gue mau ketemu dia. Gue sering banget nonton dia di Youtube. Asli. Marah-marah mulu. Kali marah-marah dia. Kalau lo di roasting gimana Mas? Kenapa? Kalau lo di roasting? Kalau gue di roasting? Ya gak kenapa-kenapa. Emang dia berani roasting gue. Hei. Kan gue udah... Wibawa gue udah bagus nih ceritanya. Ceritanya. Ini udah sampai nih tempatnya. Lalu kita tuh... Ya benar kan? Nomor enam kan? Nomor enam? Nomor tujuh. Ya benar. Yuk! Kita turun. Ayu gue. Aku udah sampai nih. Gue telepon aja nih. Bacuy. Bang, Assalamualaikum Bang, udah depan rumah nih bang Mana tracknya bang Ini idola gue nih, gila Apa kabar bang Langsung record aja gak apa-apa ya Oh siap bang Gue udah terlalu excited banget nih Jadi ceritanya gini, kemarin bang Regen sempet nge-DM Terus gue bilang, bang ganti velg gak bang Buat mobil tracknya, yang warna merah Mana mobilnya Bentar lagi dipakai sama mertua bentar katanya bang Oh gitu yaudah Kalian nunggu dulu aja kita ya sambil nih Minum mau minum gak bang Minum-minum aja dulu ya, santai aja Udah santai ya bang, bentar lagi kok kayaknya Tadi sih abis Aman, aman Ini bentar kalo ya Tapi sampe jam 3 doang kan kita Iya aman bang, gak sampe segitu Siapin minum dulu kali ya bang 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 Sapa dulu dong Oh iya Halo boy Halo boy, aduh Gue rigen nih Apa? Gue rigen gitu Jadi hari ini Mobil gue mau digantiin velgnya sama RS HSR Sama HSR Salah ya Gara-gara kebanyakan nonton berita nih gue Jadi salah ya Ada berita bagus ya Ya udah pokoknya tuh ntar mobil gue mau digantiin velgnya ya bang ya Siap, oke boy Oke ya Kita tunggu dulu tapi mobilnya lagi dipakai Siap siap Sebentar lagi kok, ntar gue coba sambil telepon ini Siap siap, boleh Siap bang Kita ngobrol-ngobrol dulu aja Oh boleh Siap bang Siap bang Siap bang Gila boy Nih manusia gue sering nonton Dia kerjaannya marah-marah Ya kan Nah gitu pediat Dia Tapi aslinya enggak ya baik ya Serit ini serit Lu sering nonton gak? Gue biasanya nonton yang di Om Daddy sih Oh iya dia sering di Om Daddy ya Kasian Tapi kasian dia sering di apa Dibully terus Bang Cuman dua Jadi kita berdua aja duduk ya Ya udah Yang lain gak apa-apa ya Boleh lah Siap Bentar kan Bang ini kenalin bang Ini Astrid bang Oh iya halo Rigin Iya Dia lagi magang Oh lagi magang Iya Lagi magang mau jadi host Oh mau jadi host Oh iya siap Bang Rigin kayaknya jago nih Public speakingnya nih Enggak bang Enggak itu mah Cuman pura-pura aja sih bang Pura-pura jago Aslinya maaf Enggak jago saya bang Enggak apa-apa deh Bang Rigin Iya Mobilnya Chevrolet Trax Itu kalo gak salah udah turbo ya Udah udah turbo Iya Saya suka turbo Wah itu Omobi Omobi Yang sering pake topeng Eh salah Topengnya disini Bang lu kenapa sih pilih Chevrolet Trax Ini lu belinya dari baru apa second Beli second gue bang Beli second Nah ini kan kalo ompe beli second kan berarti Ada sesuatu yang spesial kan Sampai lu mau ngejar mobil itu Betul Kenapa kenapa? Pertama tuh karena harganya murah Iya itu harganya murah Harganya murah Emang hari-hari suci kurang? Ya kurang dong bang Waktu itu Gua karimun Hah? Eh karimun waktu itu bang Oh karimun Gak cukup gua Gua naik karimun Jok belakang gua copot bang Kenapa? Gak muat jadi kayak naik CTR Gua soalnya kalo naik karimun Lu tau CTR gak boy? Iya Crash Bandicoot kan Crash Bandicoot Jadi cuma buat satu orang doang Makanya Sama Astrid juga gak cukup Iya Tapi gua jual itu Tapi itu kan mobil hadiah tuh Terus akhirnya gua jual Gua buat ngambil mobil ini Buat Chevrolet Trax Harganya murah Tapi fiturnya tuh gua seneng banyak Fiturnya apa aja? Oh sini street Wah ini ngapain di belakang kamera Sini sini Eh sini mbak Mas ada satu kursi lagi Jangan jangan Apa apa Dia diri aja biar-biri Iya Kan kita semua harusnya diri kalo mau kurus Tapi kita bertiga yang ini Gak ada yang kurus di kita bertiga bang Jangan ketawa Ada Kameramennya kurus Oh iya kameramennya Jalan makan soalnya dia Berdiri mulu juga dia Sambel kamerain kita duduk di diri Beli tripod bang Murah bang Lu beli pelek bagus Bagus Tapi beli tripod Bukan masalah Gua tripod punya bang Oh punya Cuman dia kan tinggi Lebih tinggi dari tripod Jadi lebih bagus Tripod gak ada yang setinggi dia Soalnya Drone view juga dia kan Jadi kalo misalkan bisa begini Dia bisa drone view Bisa Jadi alasannya Fiturnya tuh apa aja Fiturnya tuh Yang pertama tuh Karena gue tuh suka ada rooftopnya dia Eh rooftop lagi Wah sabi Ada rooftopnya mobil Ada orang nongkrong di atasnya Sunroof Ada sunroof Ntar ada lagunya Izin kan Ini siapa lagi nelfon Sunroof Abis ntar nelfonnya Jadi rooftopnya gimana? Sunroof Oh sunroof Ada sunroof Nah terus kan gue waktu beli mobil itu tuh Maksudnya jadi merokok lah Oh masih aktif merokok Aktif merokok Lu tau sunroof gak? Tengahan apa? Tengahan Ada jendela yang bisa dibuka Bedanya sunroof sama moonroof apa? Nah itu gue gak tau Nah itu PR buat lu berarti Lu harus cari tau bedanya sunroof Dia lagi gue kasih challenge bang Dia kan perempuan Pasti gak ngerti mobil Gak ngerti otomotif Gue kasih challenge sama dia Apa challenge nya? Apa beda moonroof sama apa? Challenge nya Challenge apa aja? Challenge nya setahun bisa jadi Host yang bawain otomotif lah pokoknya gitu Jadi perempuan yang ngerti otomotif Iya 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 Oke lanjut fiturnya tadi ada sunroof Sunroof Terus abis itu Turbo Turbo Jadi di bawah ngebut enak Di bawah pelan juga masih bisa Terus Fun to drive Fun to drive artinya apa bang? Fun to drive tuh enak buat dikendarain sendiri Enak dikendarain sendiri Fun to drive tuh apa namanya Fun kan artinya Iya jangan di artiin begitu Pokoknya enak dikendarain sendiri Kalau fun to drive kan berarti Senang untuk mengendarai kan gitu Senang untuk berkendara Ya itu enak buat dikendarain Kalau kita ngambil kesimpulannya Kagak usah di artiin Semuanya di artiin satu persatu gitu Terus apa lagi bang fitur-fiturnya? Itu fiturnya itu Terus Apa ya Ya sama karena dia mobil Mobil ini lah Mobil Amerika kan dia ya Chevrolet apa sih? Amerika kan ya Coba kita tanya Astrid Amerika Amerika Sefi Amerika ya Lalu nanya gue nanya siapa? Lagunya juga nanya siapa dong? Iya juga Cinta gue Chevrolet Amerika Chevrolet Amerika Karena mobil Amerika lah Bener Kabinnya segala tuh kayaknya lebih kokoh aja Lebih kuat gitu ya Lebih kuat Untuk menopang Bener Terus dia kelihatannya kan gagah gitu Gede Jadi pas gue naikin Gede Mobilnya Mobilnya bener Gede Tapi udah berapa lama lu pake? Mobilnya Chevrolet Trax itu Udah berapa lama ya gue pake ya? Udah Sembil sepuluh bulan? Gua mikir tadi satu dua Menghitung tahun Taunya bersepuluh bulan Tapi asik Asik Enak Agak irit juga Ga terlalu boros gitu Terus ngebut juga Dia ajak ngebut juga enak Dia ajak santai juga enak Terus ganteng Gitu sih Coba ngantikan lu nanya dong Mobilnya sekarang ada dimana? Nah itu lagi dipake sama Bentar Yang Mas Trid nanya sekali nanya ga enak Iya Lu ga boleh kayak gitu Kan kita namanya juga lagi janjian Harusnya kalo mau nanya kayak gitu Entar Sabah Tiba apa apa? Ya maksudnya udah sampe mana? Gak ada sampe mana aku suruh kebogor Kebogor dimana sih? Ya kebogor Apa? Kebogor biar jauh Biar jauh biar apa? Maksudnya Kan ini mobil mau diganti peletnya Nah itu aku tau kamu mau ganti-ganti pelet ini aku suruh Mobilak Bogor Ya Ya Terus ini gimana orang Diterbang ya? Iya Iya Sobat Ini Emang aku bolehin? Ya kan kami kemarsku udah-udah Mungkin doang Ya kan Bukan berarti boleh Tidak Jangan Urusan rumah tangga gue Tidak 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 Tapi kan emang Emang kan Nihatan kita kesini mau pergi Tidak 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 sekarang ini kita yang mau buat konten orang udah ngosongin jajah lho nanti kan ada wajar 2.0 lagi iya aku ini apa nih nanti sana nanti bang, kalau misalkan besok lagi gitu bang kita sekalian konten bang boleh gak? besok ya? videonya maksudnya atau apa gue bawa kesini aja dulu peletnya gitu jadi kita konten ngobrol-ngobrol aja bang gak bisa dong, bangkan perjanjiannya kan kita bikin di toko kan kemarin udah enak kita ngobrolnya dm-dm nya gue ngambil kesono tapi gak usah bawa mobil ya terus mobilnya apa? terus gimana bikin kontennya bang kalau misalkan gak ada mobil karena naik taksi online gitu bang, bawa kesini ya enggak bang, masa pakai taksi online sih yaudah kalau emang gak ada yaudah jangan gitu bang, kan kita berjanjian udah diskon iya makanya kan iya makanya kan gue kan juga udah enak kemarin ya kan kita sama-sama abang wah aku mau ngasih velg yang cakep nih buat abang gitu kan kasih special price abang juga udah oke gitu kan bikin konten iya tapi yang ampun dah ini nanti bang ini gimana sih kamu gak liat gua asal jadi bt-nya udah mobilnya dibawa ini jadi mobil gua tuh dibawa sama maturku bang disuruh umpetin sama pini gua ya kan itu gua mana urusan gua bang gua yang taunya ya kita dateng kita bikin konten bareng mobilnya jadi ganteng selesai gitu loh jadi bokap gua nih mertu lo lagi on the way ke Bogor terus gua harus nungguin bokap lu dari Bogor gak usah nungguin, kita bareng-bareng kesenok gimana bang kesenok kemana ke Bogor jadi kan kita ketemu di jalan nih kita pasang langsung sekalian maksudnya gini loh kalo emang abang gak mau ganti ya gak apa-apa mau bang, gua mau ganti tapi itu udah lama kita juga gak mau maksa juga ya gak apa-apa gitu loh maksudnya gua udah sampe bawa biasanya gua cuma berdua gua sampe bawa Astrid segala macem supaya ini gimana nih kamu nih cabut aja yuk udah cabut aja yuk udah cabut aja yuk ya cabut aja gua gak usah lah batalin iya peletnya cuma kalo misalkan udah bang gua cabut aja bang yuk ya jangan dulu bang gak apa-apa ya kasih bang yuk mau gak kalau kita ke Bogor gak usah bang gak usah bang ya kalau gak ini bang besok itu atau ada malam bang abang kesini lagi gak usah pak pamit ya kalau gak yang mobil sit ini aja bang gak mau nih mobil merdua saya gak jadi gak jadi tuh sampe lepang ya kak pamit ya kak iya mas pamit gimana itu bang eh mas Ali masuk pafi nah hahaha 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 mobilnya itu tadi dianterin sama siapa sih? orangnya istrinya ya? pokoknya sama orangnya mereka lah terus dikasih kuncinya ke gua, ini kuncinya nih ya kan? apa yang mana rooftopnya? rooftop? ga ada, itu jadi gak ngikut gua pengen gantiin dia velg tapi gua ga mau nanya dia mau pake model apa jadi gua mau surprise oh jadi lu yang milihin nanti? iya gua yang milihin lah soalnya kayaknya dia kalo ngelawak jago, tapi kalo milih model velg gak jago iya iya gimana tadi acting gua disana? bagus gimana boy? acting gua gimana boy? bagus gak? lu gimana? menurut lu? gua udah marah-marah tadi kan? dia tadi sempet miss call-miss call gua, tapi ga gua angkat cuman kayaknya acting bini nya juga bagus banget tadi iya sih ya thrill banget iya, kayaknya yang artis istrinya dah kayaknya salah ya? salah tenor ya? salah tenor ya yaudah yuk kita bante aja, kita liat-liat sebenernya gua ada 2 pilihan velg sih apaan aja? lupa gua namanya emang gua udah lihat dikatalog kemaren udah gua minta siapin kesini 505 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 60M 505 51 506 45 42 55 42 53 45 45 45 46 Udah, yuk kita cari pelangnya Nah sekarang kita cari setri Dia mobilnya standarnya ring berapa tadi? Lu liat? 18 Berarti nih kita cari nih yang 18 atau 18 Tapi dia bilangnya ga banyak Ini lubang 4 Cakep nih Minas Minas Baru datang nge-take coba pake obri deh Minas Ini cakep sih nih gandong Ini lumayan nih cocok Mobilnya warna merah soalnya kan Mobilnya warna merah bagi bisa Mana lagi ini? Ini pomaki tapi kecil banget Gangan, jangan Gimana sih? Istrinya Bang Rigen tuh Istrinya Bang Rigen tuh Istrinya Bang Rigen tukang marah Hahaha Kan gua ada janjian Mas Beker Oke Ya Kak Halo 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 Ya Halo Mas Ya Gimana Rigennya ngambek Ga mau keluar-keluar studio Ya kayak bocah ngambek Hahaha Biarin aja Kak Iya dong Udah aku bujuk makan juga Aku kasian deh Ya gimana dong Istrinya Ya istrinya sih kasian makanya Ya udah deh Kak Apapun Apa Gimana Kakak mau kesini aja Ajak aja deh kalau Kita tunggu sebentar Kita belum beres nih Tapi tunggu dulu Kak Aku masih nyari velgnya dulu nih Paling sekitar 15 menit lagi baru Baru dapet kali velgnya Habis itu Baru Kakak kesini deh Gapapa gitu ya Ntar aku telpon Kalau misalnya udah mau siap gitu ya Kak Tangan aku tahan deh Ya tahan aja Udah biarin aja Kak Tega-tegain dikit Udah ngambek Ya Allah udah banting-banting di atas Hahaha Yaudah sebentar lagi ya Kak Sebentar lagi kak Sebentar lagi beres nih Oke Oke Kayaknya aku mau pecah Bentar lagi Aku mau pecah rumahnya Yaudah deh Kak Iya Kak Hati-hati ya Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah cepet aja cepet Udah ini Udah ini Tadi yang ini Ini apa ya Lamika Lam Aset emang lebih tau Boy Kiu Pake gila Lamika Mana nih Ini gua minta pasang imbal nih Oke siap Ya Pasang imbalan 225 225 15 Oke boy Oke siap Oke Ini gak sekalian Teng 20 di bawah Iya Iya Kita pasang bannya Yuk Nah jadi boy Si Chevrolet Rex ini Dia di dalemnya itu Udah ada sensor ya Sensor apa sih Sensor tekanan angin Berarti kalian belajar Gua kasih tau Itu sensornya sensor tekanan angin Ya Nah Sensor ini bisa kita pindah Nih Ini Ini kan Yang mana sih Puternya mana Ini ya Nah Gue udah tau Gue ngetes dia doang Tuh Ini dia Ini sensornya nih boy Ini sensor tekanan angin Nah ini sensornya nanti Kita pindahin ke velg yang baru Oke Mainkan boy Nah ini kan sebelah udah kepasang tinggal sebelah lagi Kita telepon aja Istrinya Bang Regen Supaya kesini Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Wah Waduh Udah Udah Suaranya Si Kak Ini sih Mobil udah mau beres nih Boleh lah Bawah aja kesinilah Melan deket ngapain lagi sih udah lah kamu ini ayo apaan lagi ikut apaan lagi lah udah kamu tuh emang nggak pernah support hobi suami orang cuman mau ngudip mobil ngapain ya telepon siapa lagi kamu ikut apaan ikut-ikut mobil dibogor-bogor orang udah janjian mau ganti pelek bikin konten tuh diskon aku dapet spesial price jadi kaget cati nih mah gara-gara kamu udah cepet e-book deh mau kumpul mau pake peleknya sekalian langsung banget lah marah-marah masih marah-marah bini ini marah-marahin kasihan banget ya tapi nggak papa mudah-mudahan marah-marahnya dia kekecewanya dia itu terbayar ketika dia nyampe sini dia ngeliat ada mobilnya udah kita ganti velgnya ganteng banget sih ganteng Aseli Aseli ini dulu nih, ini aktor utamanya, thank you kak nangis-nangis di rumah lo ternyata ini bang, kerja sama dia konco konco kental kamu DM sama dia, apa gimana? sengaja support gak aku? support gak? tadi ada yang teriak-teriak ya kamu tuh gak support Nobi, suami support gak tuh? support gak tuh? adik, kenapa kamu dibilang apa? udah dapet apa? dapet apa dari? dapet giscor kan? special price iya dong ini aku yang bayar loh, jadinya loh iya makasih support nih ablo bang, lu tuh punya bini kayak gini lu malah omel-omelin lu teriak-teriakin tau gak gua pikir tuh beneran dia tuh soalnya dia tuh kemarin pas gua ngomong ganti belak hmm gitu doang terus terus makanya gua kesel bener udah giliran ada orang mau ngasih special price malah mobilnya diumpetin ya diumpetinnya kesini, kamu gak tau ini bogor ya Allah bogor bogor loh ini iya makanya bogor naik ini cuma 30 30 30 ribu 30 ribu iya iya ini aku udah pilihin kalian yang kembali ini 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 juga udah baru dalamnya gak gak apa-apa ha? dalamnya gak gak apa-apa standar ha? standar ya? udah banyak lagi nanti pengeluaran ya iya 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 mau mobil di mobil pindah rumah kita kesini tinggalnya jadi disini mau pindah tinggal di mobil gak udah dirumah aja kan biar kita bisa bareng-bareng terus disini my wife eh gue narik-narik dia, makanya gue narik-narik ha? ya gue makanya nikah bang nih gua tapi udah lu kalo masih mau di mobil jangan nikah dulu emang kenapa? gak apa-apa takutnya istri lu gak support kayak istri gua eh kak dibilang gak support kak takutnya kita copotin lagi aja kali ya takutnya bang bang copotin lagi gimana kak? jual lagi aja deh jual lagi jatuhnya udah second yang ini yang posting aja gak kak kak deh second, sengah ada, sengah ada cobot-cepot aja bang bang santai bang nongkrong bang support gak jadi aku supportnya ini support takutnya lu gak dapet istri yang support hobi lu kayak gua ini takutnya gua gak dapet istri yang gak support yang support lakinya kayak gak bener kak? masanya dibilang gak support gila lu tau gak dia udah udah apa sih? kalo velg second disini masih bisa second ya 5 juta masih oke lah udah 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 masih ada abangnya kan ya masih ini udah ini tuh tadi di last di last ya gak bisa dibongkar gak pake baut biasa udah udah gak usah udah pas banget ini udah udah ini semuanya kan ya ya semuanya lah udah sabar ya kak ya sabar banget malik sabar gua nih lu kok pikir lu udah marah beneran lu tadi lu gua mau minta maaf juga nih tadi agak-agak kasar soalnya udah janji tadi sama kakak yaudah kak ntar kita bikin kayak gitu ya iya kan gua tuh juga kaget gua gak enak sama elunya udah dateng bawa tim rencana mau konten kita tuh udah janjian gitu eh terus ternyata ternyata mobilnya gak ada kan gua gak enak gitu mobilnya kan emang gak ada tapi udah dibawa kesini ya sama istri lu bang iya berarti mau papa tadi balik iya makanya bang lu jangan marah-marah dulu lu jangan kebiasaan dikit-dikit marah dikit-dikit marah iya strita kasih tau strit jangan marah-marah bang itu tadi gua udah bilang yang lain dong yang lain coba yang lain kasih tau dicopot lagi apa gak nih jangan lho masrid nanya sekali nanya gak enak kalo berantem bengkel ini masih nampu masih masih tenang aja kak udah turun harganya jangan ya gapapa biar daripada rugi dua kali jangan lah kok rugi dua kali kak? udah berantem keluar duit beli velg kan bener apa copotin sekarang aja gak mungkin lah gue berantem sama istri gua gak mungkin gak mungkin lah bener nih kesayangan gua ini bener ya oke gua arsipin nih videonya pokoknya iya pokoknya bang udah ya ini idenya makasih ya kak idenya lumayan boleh juga emang adi rais nih seorang content creator dia nih bukan minian velg sih content creator real iya lah gua gua tuh kesel bener sama dia gua ampe di studio gua belum pulang tuh ah masuk studio gua main ketiduran main gedus ketok-ketok yang yang tadi yang lu lempar-lepar apaan? gitarnya tuh jatoh kalau itu jatoh bukan banting jatoh kata ya kak jatoh gak mungkin gua banting tadi kata dia ini barang udah dilepar-lepar sama dia katanya jalan lama-lama ya mas katanya gitu tadi makanya langsung gua kerahkan tim langsung berangkat kesini gimana mas Rigen kuas bener gua keren banget bagus gak kak? jadi gaso banget mobil gua enggak aku nanya kakak aku nanya kakak aku nanya kakak bagus ya gak sia-sia ya koordinasi kita kerjasama ya gak sia-sia rumah hampir ruguh tadi hahaha hahaha jadi gimana? suka sama pelaknya kak? suka-suka suka ya? kakak? iya lah kamu mah suka-suka aja orang gratis bener kira-kira cocok ya pelak sama mobilnya cocok ya bagus jadi gagah gitu keren iya tadi agak ngeliat buka gua tadi agak begini terus langsung mas bang bentar ini aku kerjasamanya sebenernya sama kakak eh ini kan yang bayar juga kakak makanya iya malu iya jadi makin sayang ya sama mobilnya ya kak ya jadi makin sayang sama mobil iya aku sayang sama mobilnya jadi makin dirawat mobilnya ya ya udahlah kalau kayak gitu oke ya mbak makasih banyak sampai jumpa lagi terima kasih lanjut lagi kita berarti ayo boleh pulang ayo boleh pulang apa kamu udah bertayar? udahlah ayo coba udah udah transfer mungkin juga belum ditasih makin sama mereka Bang Regen sekali lagi terima kasih kakak terima kasih juga ya thank you boi itu dia tadi nih mobil kesayangannya Bang Regen dan keluarga nih keanu ah keanu kok keanu Siapa? Anak gua, Garfi Keanu mah anaknya bayi Bukan Keanu Bukan Keanu Keanu jangan ngadi-ngadi deh Itu Keanu Itu Keanu Mudah-mudahan abis ini Keanu yang DM gua Minta ganti pelet Nah tuh Keanu Keanu mobilnya Alphard tadi Biar mobil lu bagus Keanu mobil lu biar keren Alphard Pusing udah gua ngedengerin lu Bener Sekali lagi Ya ampun Biar mobil lu keren gitu Kayak mobil gua Keanu Keanu Pusing gua dengerin lu Pusing gua denger lu Ngadi-ngadi mulu lu ya Hahaha Nih pokoknya Cap Rolex nya udah kita gantiin Pake velg HSR Banyak kita pakein acelera Pokoknya Josh yang pasti Pasti akan tetep nyaman Ambil Tampilannya bagus Fungsinya maksimal Oke boy Gua Aldirai sendok diri Bersama Regen Family Keluarga kesayangan I love my family Wuhu Jangan lupa Ingat velg ingat HSR HSR Hahaha bener HSR Hidup HSR Hidup HSR Hidup HSR Hidup HSR Hidup HSR